Intro Salam Skapsa Bisa Santun menuju prestasi dalam kompetensi Oke pelajar Skapsa Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 12 semester 1 Hari ini kita akan membahas Daftar di wajah hidup Dan menganalisis surat pelamaran pekerjaan Sebelumnya kita sudah membahas Surat pelamaran pekerjaan Bagian-bagian surat pelamaran pekerjaan Sistematika surat pelamaran pekerjaan Dan contoh surat pelamaran pekerjaan Untuk itu mari kita simak materi berikutnya Mari pelajar Skapsa Kita mulai mempelajari tentang Daftar di wajah hidup Dan menganalisis sistematika Surat pelamaran pekerjaan Tujuan pembelajaran 1. Menyusun daftar di wajah hidup 2. Menganalisis unsur kebahasaan 3. Menganalisis unsur ramaran pekerjaan Berdasarkan POED atau Peduman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Pengertian dari daftar di wajah hidup Atau disebut Kurikulum Fahit Adalah dokumen yang memberikan Gambaran mengenai pengalaman Dan kualifikasi lainnya Mari kita lihat contoh Daftar di wajah hidup berikut ini Kita tulis judulnya Daftar di wajah hidup Dalam penulisan daftar di wajah hidup Ada beberapa unsur Yang harus diperhatikan Yang pertama Data pribadi Nama lengkap Nama lengkap Buruk awal Itu Diawali dengan buruk kapital Jadi misalnya Azizi Azharil Jadi A-nya menggunakan buruk kapital Tempat dan tanggal lahir Tempat koma Jadi kalau koma Di belakangnya Kota juga harus koma Kediri Nama kota itu harus menggunakan huruf kapital Jadi itu Kediri-ketir Itu telah Jadi yang benar K-nya huruf kapital 8 September Bulannya menggunakan huruf kapital Tahun 1991 Jenis kelamin Laki-laki Status Belum kawin Angamat Jalan Itu sebaiknya ditulis dengan Lengkap Maksudnya Tidak boleh disingkat JL Jadi Jalan Adi Dicepto Nomor 9 RT01 RW09 Kelurahan Adi Rejo Ketamatan Kota Kediri Telepon Ya gunanya telepon Apabila Tidak bisa mengirim dengan surat Suatu perusahaan hanya Memelpon yang bersangkutan Nomor telepon 082 3456 Sekian-sekian Kemudian email Aziz Email Dotcom Yang kedua Data pribadi Data pribadi yang meliputi Satu Pendidikan formal Tuliskan saja Pendidikan mulai dari SD Sampai perguruan tinggi Atau sampai SMK Nah disini Contohnya mulai dari SD Yaitu SD Negeri Bandarang Tahun 1989 1994 Kemudian SMP Negeri Dua Kediri Tahun 1994 Sampai tahun 1997 SMK PGRI Satu Kediri Dikasih jurusan Jadi Jurusan teknik komputer Dan jaringan Tahun 1997 Sampai Tahun 2000 Misalnya Memiliki Pendidikan tambahan Misalnya Prakerin Di PT Astra Pada tahun 1998 Ketika Kalian Duduk di Kelas 11 Yang C Pengalaman kerja Pengalaman kerja Bila ada Misalnya Kalian Pernah Bekerja Di Teknik Maintain Jangan Di Gedung BRI Tahun 2000 Sampai 2002 Harap diingat Penulisan Nama orang Nama kota Menggunakan huruf Kapital Kemudian Demikian Daptar Rewa Hidup ini Saya buat Dengan Sebenar-benarnya Kemudian Saya yang Bersangkutan Nama Huruf awal Ditulis Dengan Menggunakan Huruf Kapital Materi selanjutnya Adalah Menganalisi Surat Lamaran Pekerjaan Dan Diperhatikan Nanti Kalau kalian Menulis Surat Lamaran Pekerjaan Apabila Ditulis Dengan Tangan Harus Rapi Tidak Boleh Ada Suratan Atau Ditip X Boleh Juga Ditulis Atau Diketik Kalau Diketik Itu kan Otomatis Penulisan Perhatikan Penulisan Tempat Tanggal Pembuatan Surat Jakarta D Nya Huruf Kapital Misalnya Tanggal 28 Juli D Besar Juli 2020 Tanpa Menggunakan Titik Kemudian Ke kanan Lampiran 7 lembar Tidak Boleh Ditulis Dengan Angka 7 Berkas Atau 7 lembar Jadi Ditulis Dengan Huruf Hal Atau Perihal Lamaran Pekerjaan Selanjutnya Alamat Yang Ditujuk Kepada Biasanya Kepada YTH Jadi Jangan Menggunakan Kepada Langsung saja YTH Titik Jangan Titik koma Karena itu Merupakan Singkatan Jadi JTH Tidik HFD PT Astra Gaya Motor Kemudian Jalan Gaya Motor 3 Nomor 5 Centro 2 Jakarta Alamat Alamat Ditujuk Tidak Boleh Melebih 3 Baris Jadi 3 Baris Tidak Boleh Lebih Kemudian Salam Pembuka Dengan Hurmat Sudah betul Dengan Menggunakan Kapital Hanya Kecil Kemudian Diakhir Diberi Tanda Koma Apabila Kita Menggunakan Pola Lepuk Kata Saya Itu Masuk 2 Centri Kalau Menggunakan Pola Lurut Diberi Cara Satu Baris Atau Satu Spasi Berarti Contohnya Saya Mendapat Informasi Bahwa Perusahaan Anda Anda Tidak Tidak Perusahaan Bapak Atau Ibu Jadi Disebutkan Kata Sapa Bapak Atau Ibu Membutuhkan Karyawan Untuk Ibu Saya Mengajukan Lamaran Pekerjaan Bagi Karyawan Sesuai Yang Diinformatikan Oleh Suatu Perusahaan Nah Sebutkan Saja Informasi Dari Mana Siapa Orangnya Tulis Saja Di Situ Ini Pemberitahuan Atau Informasi Dari Teman Atau Tetangga Dan Tuliskan Tata Namanya Selanjutnya Sebagai Bahan Pertimbangan Ada pun Gata Pribadi Saya Adalah Sebagai Berikut Karena Di titik Titik 2 Yang Merupakan Rincian Nama Tempat Pendidikan Alamat Itu Menggunakan Buruk Kecil Nah Itu kan Buruk Besar Atau Buruk Kapital Tidak Boleh Nama Misalnya Azri Azril Itu A Huruk Besar A Yang kedua Maksudnya Tempat Tanggal Lahir Yang Besar Itu Semuanya Harus Kecil T Titik Dua Dua Kecil Tempat Tanggal Lahir Karena Di situ Tadi Titik Dua Tapi Kalau Saya Adalah Perihal Saya Adalah Sebagai Berikut Titik Itu Menggunakan Buruk Besar Karena Titik Merli Oke Lantunya Pendidikan Terakhir SMK PGRI Jurusan TKJ Alamat Tulislah Jalannya Dengan Lengkap Dalam Jangan Disingkat DLN Jalan Adisu Cipto Dan Dua Nomor 9 RT01 RT02 Kediri Oke Kemudian Jalan Satu Baris Atau Kalau Kita Menggunakan Polal Masuk Dua Nanti Untuk Kelengkapan Untuk Menggunakan Huruf Kapital Kanya Kecil Kelengkapan Menggunakan Huruf Kecil Untuk Kelengkapan Surat Lamaran Saya Sertakan Nampilan Sebagai Berikut Nah Itu Juga Titik Dua Jadi Nomor Satu Sampai Nomor Tujuh Itu Menggunakan Huruf Kecil Data Riwayat Hidup Kecil Fotokopi Ijasa Terakhir Dilegali F Nya Kecil Semuanya Menggunakan F F Dan Nomor 7 Yang Pas Foto Berukuran T Kecil Kemudian Kata Demikian Diberi Jarak Satu Garis Supaya Kelihatan Rapi Untuk Membedakan Alunia Kemudian Penutup Surat Itu Gunanya Diberi Dara Demikian Surat Permohonan Ini Atas Kebijaksanaan Dan Pertimbangan Bapak Saya Sampaikan Terima kasih Bapak Pak Ibu Hormat Saya Yang Hanya Besar Kemudian Diakhiri Dengan Koma Itu Sudah Betul Kemudian Setelah Setelah Di Hormat Saya Itu Diberi Tanda Tangan Dan Nama Terang Namanya Menggunakan Huruf Kapital Nah Demikian Anak-anak Untuk Tugas Kalian Akan Membuat Dapta Riwayi Hidup Dan Menganalisis Surat Namaran Perjaan Tugas Kalian Satu Buatlah Dapta Riwayi Duk Yang Ditulis Dengan Tangan Menggunakan Kertas Polio Bergarit Yang Rapi Tidak Boleh Ada Coretan Atau Di Tip X Jadi Apabila Salah Kalian Harus Ganti Polio Lagi Tidak Boleh Di Tipo Atau Di Tip Atau Di Hapus Atau Di Baliknya Jadi Harus Ganti Kertas Yang Kedua Foto Perkerjaan Kalian Dan Upload Pada Google Classroom Sesuai Dengan Daxbar Yang Telah Disampaikan Oleh Sekolah Sekian Anak Apabila Ada Kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah Belajar Skapsa Demikian Matari Hari Ini Mengenai Daftar Liwayat Hidup Dan Menganalisis Surat Lamanan Pekerjaan Untuk Tugas Silakan Simak Di Google Classroom Jangan Lupa Like Dan Comment Untuk Pendukung Program Ini Klik Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Supaya Tidak Ketinggalan Informasi Dan Share Jika Menurut Kalian Video Ini Bermanfaat Untuk Orang Orang Yang Kalian Cintai Sampai Jumpa Di Video Kita Selanjutnya Salam Sekapsa Bisa Sekolah Perbudaya Industri Berkarakter Wirausaha Dan Menjadi Idola Sekediri Raya Sampai 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 Terima kasih telah menonton!